Intro Selamat datang di media ajar digital seni budaya Kali ini kita akan belajar tentang menggambar ilustrasi Pada urayan materi akan dijelaskan tentang definisi menggambar ilustrasi, tujuan dan fungsi gambar ilustrasi, serta jenis-jenis gambar ilustrasi Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis objek dan karakter gambar ilustrasi Apakah kalian sudah siap belajar? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda-beda Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat Jenis gambar ilustrasi dibagi menjadi empat diantaranya kartun, karikatur, komik, dan juga fiknik Yuk kita bahas satu-satu Yang pertama, karikatur Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan atau sindiran Yang kedua, gambar ilustrasi dalam bentuk komik Gambar ini terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita Yang ketiga, bentuk kartun Bentuk kartun ini dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor, dan bersifat menghibur Gambar kartun juga didesain dapat mempengaruhi opini masyarakat Dan yang terakhir yaitu Fignate Fignate adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi Sekarang, ayo uji pengetahuan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!